Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha rasulil kareem Nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmid din amma ba'ud Faya ibadallah usikun wa nafsi bidaqallah fakad fazzal muttaqoon qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kareem euzu billahi min ashaytanir rajim ya ayyuhaladzina amanuttaqullaha haqqatukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala wa idh min kuryatin illa nahnu muhlikuha qubla yomil kiyamah au muadhibuha azaban syadida al-ayyah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wassalam la yakti alaikum zamanun illa wal ladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum robahu bukhari ma'ashirul muslimin ikhwanul mu'minin rahimakumullah alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Allah yang telah mengajarkan kepada manusia tatanan kehidupan yang menjamin keselamatan ketentraman ketentangan kepada hambannya di dunia dan akhirat salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam keluarga sahabat dan pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman ikhwanul mu'minin rahimakumullah sekarang ini kita hidup di zaman yang serba kacau dari segala sisi baik dari sisi agama ekonomi sosial politik maupun hukum kekacauan ini sudah dijelaskan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam 14 abad silam dimana dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari sauban Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda yushikul umamu an tadai kama tadai alakalatu ila kusatihah yushikul umamu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa akan datang suatu masa dimanakah muslimin akan diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memerebutkan makanannya para sahabat pun heran dan bertanya wahai rasulullah apakah jumlah kaum muslimin pada saat itu sedikit nabi menjawab bahwa jumlah kaum muslimin saat itu justru lebih banyak tetapi seperti buih di lautan mengapung tanpa arah disitulah kemudian Allah mencaput rasa gentar dari dosa musuh-musuh dari dada musuh-musuh Islam dan menanamkan dalam hati kaum muslimin cinta dunia takut akan kematian apa yang dikabarkan rasulullah dalam hadis tersebut memang sudah terjadi saat ini ini menjadi bukti bahwa kita memasuki zaman yang penuh dengan fitnah ujian dan cobaan ma'asyurah muslimin rahimahullah saat ini umat Islam menghadapi ragam fitnah banyak sekali ide-ide batil rusak dan merusak dan berbagai bentuk kejahiliahan juga dominan saat ini melebih jahiliah di zaman dahulu fitnah yang terbesar umat Islam saat ini adalah ketika sebagian besar umat Islam tidak menyadari kondisi mereka yang sebenar-benarnya mereka sekarang tak peduli dengan Islam dan peradabannya dan lebih mengagungkan peradaban barat yang sekuler bahkan anti-Islam dan kejahilihan zaman sekarang tampak begitu jelas dan nyata bisa dilihat dari sisi pertama akidah berbagai kemusyrikan menebar dimana-mana dan kita lihat aliran secat bermunculan syiah ahmadiyah dan paham-paham baru yang menyesatkan kini bermunculan seperti mereka yang anti-Islam anti-Tuhan lalu dari sisi sosial rusaknya akhlak sehingga maraknya perzinaan perjudian narkoba LGBT kecurangan pembunuhan selingkuh korupsi lalu dari sisi ekonomi riba menjadi basis kegiatan ekonomi akhirnya menumpuk hutang luar negeri berbunga tinggi aset negara tergadekan dari sisi politik negeri kaum muslimin termasuk mayoritas muslim di negeri ini juga tidak diperhitungkan kecuali sebagai objek penjajahan bahkan orang Islam yang menolak penjajahan menolak ideologi anti-Tuhan syiah dan menolak maksiat seperti zina LGBT surang miras korupsi dikatakan Islam radikal dan dari sisi hukum lebih buruk lagi hukum ibarat pisau tajab ke bawah tumpul ke atas konsesi dan praktik hukum amat sadis kepada orang bayah bawah sebaliknya sangat loyal dan lunak kepada orang atas itulah kejahlian yang terjadi di zaman sekarang ini sehingga Allah memberikan tekuran kepada orang beriman di dalam surah ayat 58 Allah berfirman tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami turunkan azab dengan azab yang sangat keras ma'asyiral muslim minahim wakillah dengan semakin tampaknya kederhakaan di suatu negeri musibah silih berganti dengan gempa tsunami angin bandang gunung meletus tanah longsor banjir perselisihan pembunuhan perpecahan kemunafikan ada apa ini apa sebabnya mari kita pertanya dengan pertanyaan yang sama apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan kaum sehingga banjir besar menimpa mereka hingga menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi lalu apa yang menyebabkan Allah mengirimkan a'in badai kepada kaum ad kaum nabi hut yang menjadikan mereka seperti pohon kurma yang lapuk apa yang menyebabkan Allah menimpakan kaum samud kaum nabi soleh suara yang membuat jantung menjadi pecah lalu apa yang menyebabkan Allah menimpakan kepada kaum madian kaum nabi syu'aib awan azab yang menerunkan hujan api ada pula yang menyebabkan Allah menimpakan kepada kaum lut yaitu gempa yang sangat dahsyat apa pula yang membuat Allah membenamkan koron dan hartanya dan menenggelamkan fir'aun dan bala tentaranya bukankah dosa maksiat dan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah yang menyebabkan itu semua Allah menjelaskan dalam surah ayat 40 maka masing-masing mereka itu kami seksa disebabkan dosanya dosanya barakallahu liwalakum asal kur'anil azim wa naf'ani wa'iyyakum bimafihi minal ayati wa zikri hakim akulu koli hadha fastawfiruhu innahu huwalakafur rahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad alhamdulillah salim mabarik ala hadha rasul kareem muhammad salallahu alai wa salam wa ala alai wa man tabiahum bi ihsan ilay wa middin amma ba'du fa ya ibadallah usikun wa nafsi bitaqallah fakad fazal mutakun kala lahu ta'ala fi kitab hil kareem a'udhu billahi min shaytan rajeem wa min an nasi man yakulu amanna billahi wab yawm al-akhiri wa ma'hum bimu'minin al-ayyah wa qala rasulullah sallallahu alai wassalam layati alai mu'aymun illa waladhi ba'dahu sharrum minahu rawahu tobrani ma'asyiral muslimin rahimakullah ikhwanul mu'minin rasulullah menggambarkan bahwa akan terjadi dari zaman ke zaman semakin buruk perilaku manusia di luar ajaran islam tidak memperdulikan lagi antara yang halal ataupun yang haram dosa ataupun pahala baik atau buruk mereka semua terceremus ke dalam dunia kemaksiatan kemungkaran yang menyebabkan keroposnya ihman sebagaimana rasulullah bersabda dalam hadis riwayat tobrani layati alaikum alaikum illa waladhi ba'dahu sharrum minhu tidak datang suatu tahun atas kalian kecuali tahun sesudahnya adalah lebih buruk dari tahun sebelumnya kalimat syahrun adalah dimana di dalamnya penuh dengan kedurhakaan kecurangan tipu muslihat di dalamnya penuh dengan ketidakadilan itu semua karena kondisi dari zaman ke zaman semakin buruk semoga negeri kita terhindar dari kondisi yang buruk dan semoga Allah mengangkat segala dosa-dosa orang beriman di seluruh dunia khususnya di Indonesia ini amin ya Rabbil Alamin inna Allah wa malaihkatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhaladzina amanun sallubu alaih wa salimu taslima Allahumma salli'ana muhammad wa ala ali muhammad qamaa salaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ta'ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma gufilil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minhum na al-anbat Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'addin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Rabbana ta'qbal minna innaka antassamil alim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qayna azaban walhamdulillah robbil alamin wa akim as-salah